Terkesan asal jadi, Ketua RT protes pengerjuan proyek jalan asal-asal ane. Aduh, bagaimana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jack. Beginilah suasana jalan RT-2 Desa Sungai Terap kecamatan Betara, Kabupaten Tanja Barat yang menjadi keluhan warga. Ketua RT-02 Desa Sungai Terap, Tarmizi mengungkapkan kekecewaannya atas pengerjaan jalan di wilayahnya tersebut. Menurutnya pembangunan jalan itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Karena beberapa bagian badan jalan sengaja tidak dilakukan penimbunan, sehingga rumputnya masih tampak tumbuh di tengah badan jalan tersebut, bahkan pengkilasan pengerasan jalan hanya dilakukan sekali lewat saja. Selain kecewa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan RT-2 Desa Sungai Terap kecamatan Betara, Tarmizi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan Sujangi menuju jalan Haji Ali Desa Sungai Terap kecamatan Betara, yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat yang dikerjakan oleh pelaksana yang sama. Dirinya menilai pengerjaan ini belum sesuai dengan yang diharapkan, karena belum lama dikerjakan, jalan sudah banyak yang retak. Terkait hal tersebut, dia berharap agar kualitas pembangunan yang dikerjakan dapat ditingkatkan. Tidak merata memang, tidak gelombang. Setahu Bapak kemarin ini ada digilas jalan ini sama alatnya? Ada, digilas ada. Digilas ada, cuma sekali lewat saja, sekali balik langsung pulang lagi gitu. Oke. Kalau menurut pandangan saya, Pak, yang saya sebagai waka RTE 02 ini, jalan ini belum sesuai, Pak. Kalau pandangan akulah, karena tanah yang ditimbun itu yang tengah ini masih belum kena, Pak. Masih, rumputnya masih timbul tuh, yang ada ini kan masih ada rumputnya timbul. Jadi belum pas, jadi istilah bangunan itu belum sesuai lah. Jadi kalau skru pun sudah tertimbun, rata itu sudah saya terima lah, Pak. Tapi kalau ini saya nanya, belum kayaknya, Pak. Buntut kekecewaan masyarakat RT 02 Desa Sungai Terap terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan di RT 02 Desa Sungai Terap, serta pekerjaan peningkatan jalan Sujangi menuju jalan Haji Ali Desa Sungai Terap, Pocamatan Batara ini. Masyarakat pun kemudian melaporkan hal tersebut ke Inspektorat Kabupaten Tanjabarat. Inspektorat Tanjabarat, Encep Jarkasi, membenarkan bahwa ada laporan masyarakat terkait hal tersebut. Ia menjelaskan bersamaan dengan laporan itu masuk, tim Inspektorat yang sedang melakukan audit kepatuhan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Tanjabarat. Ia juga menjelaskan bahwa ada dua ruas jalan yang dilihat di sana. Jadi informasi yang kemarin disampaikan, dan juga melalui beberapa laporan masyarakat, itu sudah kita tindak lanjutkan. Bersamaan dengan laporan itu masuk, dari tim Inspektorat sedang melakukan audit kepatuhan di Dinas PU. Jadi itu akan menjadi perhatian kami, dan saat ini tim sedang menyelesaikan hasil laporan.